Sudah, siap ya? Sudah, siap ya? Fire Fire Oke, kamera siap Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juri disini, balik lagi di program kita Bergesa Santaijo dan pencinta studi 703 Dimanapun ada berada Tema hari ini sangat spesial Kenapa? Spesial karena Dihuni atau digauhi oleh anak-anak milenial Khususnya di Desa Merayat Ya, pastinya kita kedatang bintang tamu Ada 6 bintang tamu di sore hari ini Kita tampilkan dulu Ada yang punya lagu Kita tampilkan dulu, ada Mangabu Kita sebut Mangabu Dari sudut biru Silahkan Mangabu Dan selanjutnya ada penari Nanda Kalau milenial Kalau milenial atau milenial dari Desa Merayat Ada juga Perindu Nah, kalau ada cowok Berarti ada cewek Kita panggikan dari Mona Silahkan masuk, Mona Oke, next ada Yanti Boleh tepuk tangan Dan terakhir ada Messi Oke, silahkan duduk Apa kabar? Kalau Perindu Perindu dulu, eh Banyak tanya dulu Perindu dari Merayat berapa? Mike? Dari Merayat 2 Empatnya 2006 2006 ya Oke Kalau Nanda? Kalau aku dari Merayat 1 Kampung 14 Dusun 7 Kampung 14 Dusun 7 Next pengabuh Semoga pencipta lagu Dari Merayat Ilil Dusun 1 Dekat kalangan Para kalangan Para orang jual-jualan Ada mana? Kalau aku dari Merayat 1 Dusun 1 Kampung 7 Berarti sedusunan sama ini Beda Beda kampung Beda kampung Janti selanjutnya Kalau aku sekampung dengan Nanda Sekampung? Kampung 14 Dusun 7 Oh, sama Satu ya? Kalau aku sama Merayat 1 Kampung 8 Berarti Rantuan-Rantuan Manya satu Coba kita tuh Ini seorang Manya dua Oke Dan sesuai janji Pak Ju tadi Kita bakal ketemu Di acara kita Program Begesa Santai Dan Kalian dimanapun berada Yang sekarang lagi meliter kita Di 703 Bang Ju sempat Kemarin promos Di 703 Tentang dunia Tari Nah, kalau ngomongin Masalah tari itu Tari itu kan identik Sama itu Mengabuh Sama betino Yang sebetino Yang mau gak lalu Nah, kira-kira Kalau zaman sekarang Ada jantannya Kira-kira Sebelum Bang Ju ke Mereka-mereka Kau milenial ini Kira-kira Bang Ju Pengen tanya dulu Kau mengabuh Kira-kira Sebelum Tanda mengabuh Tentang dunia Tari ini Mereka yang jantan Nah, minta tolong Pelupuan Yang namanya seni Walaupun seni tari Seni peran Dan sebagainya Itu kan global Oke Bawa-bawa Maksudnya itu Dari usia Paling bawah Sampai paling atas Walaupun sejarah gender Laki-laki Atau perempuan Itu sama Artinya sama Jadi jangan kaku-kaku Walaupun laki-laki Mau nari Mau apa Tari itu kan Membawa pesan Cabang seni Juga Iya Cabang seni Oke Berarti bang abu Kira-kira setuju Tanda nih Kalau ada jantan Tolong-tolong Nari Sekasar Setuju Setuju Dengan porsi Dia berlaku Sebagai laki-laki Oke Berarti Memang ada Pose-masing-masing Oke Nanda Apa kabar Nanda Alhamdulillah Baik Bang Ju Lalu Nanda Kalau di luar Kamera Putih Bersih Tidak tahu Kalau di kamera Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sehat Nanda ya Nanda Kalau tadi Bang Ju Sumpah Ngomongin Masalah Hari ini Termasuk Nanda kan Sekarang Diway Sebagai penari Penari Tradisional Nah Kira-kira Nanda Kenapa Nanda Harus Bukan harus Sebenarnya Galap Jadi Penari Penari Daerah Oke Mungkin Nanda Ceritanya Agak Tengah-tengah Kepanjang Atau Lebar Oke Oke Coba Nanda Jadi Nanda itu Dari kecil Sudah didukung Oleh Orang Tua Untuk Tampil Di depan Banyak Orang Dari Sano Nanda Sudah Sudah Banyak Belajar Tentang Kesenian Tentang Pendidikan Juga Nah Dari sana Nanda Terlatih Jadi Keberanian Kepercayaan Diri Di depan Hal Ramai Dan Untuk Hobi Nari Itu Sebenarnya Dari Kecil Tapi Untuk Aktif Nari Nian Di Panggung Itu Tahun 2022 Nanda Itu Terlibat Dari Dewan Kesenian Kabupaten Noga Nilir Jadi Seorang Penari Dan Dimano Banyak Nian Event Yang Nanda Milui Di Saat Jadi Dewan Kesenian Kabupaten Noga Nilir Jadi Kalau Ngomong Masalah Tari Ini Salah Satu Kebutuhan Nanda Atau Hobi Nanda Oke Sebenarnya Benar Keduanya Sebenarnya Hobinya Hobi Ya Karena Memang dari Kecil Hobi Tapi Kalau Kebutuhan Itu Ya Karena Kita Sebagai Generasi Muda Jadi Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Yang Melestarikan Kebudayaan Benar Ini Siapa Lagi Maksudkan Jadi Kemotivasi Iya Benar Dan Yang Kita Ketahui Kalau Dunia Tari Itu Pasti Ada Impact Taruh Bayarannya Kira-kira Itu Kalau Nanda Nari Biasanya Dapat Bayaran Dari Mereka Mereka Yang Punya Event Kebetulan Dapat Bayaran Di sini Oke Kita Balik ke Bang Perindu Abang Atau Adek Atau Kakak Ini Adek Adek Oh Iya Nah Gue Ternyata Dimana Pemberada Sini Perindu Ini Salah Satu Personil Dari Band Anara Band Asam Perajat Bangga Lagi Perajat Banyak Band Adek Sukses Buat Anara Oke Sama Pertanyaan Sama Peja Si Nanda Kira 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 Perindu Jantan Nian Jadi Soang Pendari Itu Apa Nanda Itu Nanda Lagi Perindu Motivasi Perindu Aku Dulu Tari SMP Tari 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 Yang Kita Garap Ini Tari Bang Tari Benar Kata Nanda Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Banyak Diluar Sano Kancok Kancok Kita Apalagi Jantan Nari Kan Apalagi Nyangkut Meranjar Hari Meranjar Kan Aku Rasa Baik Untuk Di Lestari Jangan Kita Diam Berarti Men Supan Tari 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 Oke Mengapus Sudah Nanda Sudah Perindu Sudah Kita Ke Kau Hawa Kau Hawa Kau Hawa Betilah Apa Kamu Alhamdulillah Baik 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 Mona Kalau Kita Berkacu Dari Para Lelaki Yang Dua Ini Kan Buka Pendari Kali Yang Dua Kini Kan Pendari Oke Kalau Mereka Kan Ngomuli Masalah Pendari Itu Suara Jantan Itu Wajar Bebaki Mereka Kan Pertama Nanda Dapat Duit Dapat Menyalur Hobi Iyo Nanda Itu Ya Kalau Kamu Bukan Masalah Masalah Sekarang Motivasi Kamu Itu Kalau Nari Itu Apa Hujud Awalnya Apa Hobi Atau Pecanaan Mencari Duit Sebenarnya Bang Joy Untuk Nari Ini Aku Pertama Kali Iyo Baru Mencoba Jadi Rasanya Itu Seperti Tantangan Untuk Diri Aku Jadi Aku Harus Upgrade Diri Supaya Paca Lebih Bagus Paca Nari Yang Dulu Harus Belajar Upgrade Diri Biar Lebih Bagus Lagi Dan Banyak Kegiatan Lagi Mencoba Hal Baru Mencoba Hal Baru Tapi Positif Dan Menghasilkan Uang Yakin Tadol Misal Berhasil Dari Ini Apa Dicobain Insya Allah Yakin Karena Kan Harus Belajar Terus Biar Menghasil Diri Lebih Baik Lagi Harus Menghasil Diri Terus Selanjutnya Ada Yanti Dari Meraja Satu Yanti Kalau Apa Bisa Kita Nonton Di Nekso Kita Pasti Kenal Sama Yanti Karena Sempat Heboh Kan Ada Berapa Orang Yang Nonton Tar Bawa Mata Lang Sekarang Menjalankan Menyambung Dari Dunia Tari Kira Kira Kalau Yanti Seorang Tentang Dantangnya Apa Dalam Dunia Tari Ini Tentangnya Karena Di Jaman Sekarang Jaman Millenial Ini Anak Anak Muda Jaman Sekarang Itu Belum Terlalu Paham Tentang Tari Tradisional Jadi Untuk Mengangkat Tari Tradisional Itu Ke Masyarakat Banya Ini Kita Harus Melestarikannya Oke Arti Kalianlah Yang Bakal Mempresenkan Dari Masyarakat Miletial Itu Kira-kira Oke Messi Apa Kabar Messi Alhamdulillah Baik Buka Makan Coklat Kepan Baju Coklat Kopi Susu Kopi Susu Oke Messi Kalau Ngomongi Messi Kan Di Dunia Tari Khusus Di Meranjat Sudah Sumpet Bergaung Ngomong Mengabui Itu Dari Mengabui Masyarakat Sebut Ya Kira-kira Sebenarnya Tak jauh beda Dari Si Apa Sinanda Tadi Tapi Aku Bukan Ngejar Materi Materi Ataupun Ngapuh Cuma Karena Kita Masyarakat Meranjat Biasanya Anak Anak Di Meranjat Kurang Terpaham Dengan Tari Daerah Dusun Kita Serang Kenapa Kita Bakal Garap Tari Baumat Talang Kira-kira 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 Bahwa Kita Ado Tarian Tradisional Khusus Meranjat Dan Bahasanya Juga Dan Lagunya Juga Bahasa Meranjat Tidak Bahasa Ke Inggris Inggrisan Ke Indonesia Jadi Tujuan Aku Agar Anak Anak Yang Masih Kecil Yang Berumur 7 Tahun Mungkin Mereka Sudah Bisa Belajar Menari Jadi Dengan Ado Tari Untuk Kito Galo Galo Di Bum Talang Mungkin Dari Nol Itu Anak Anak Bisa Melihat Video Kita Nari Aku Pengen Ada Motivasi Tersendirinya Untuk Membangkitkan Semangat Mereka Belajar Tari Daerah Kasih Yang Sudah Berumur Yang Gala 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 Hahaha Masih di program Bagusah Santai Jom Masih di Bintang Tamu Spesial Ada Pindu Ada Nanda Ada Mangabu Ada Mona Ada Yanti Ada Messi Bangan Ya tuh Sembra Umur Pertamu Ingat 6 Orang Oke kita bakal sambung lagi ya pastinya bincang-bincang kita balik dulu ke mengabung maaf minta itu maaf ya kami kita lagi ada dua masalahnya kamera sekali lagi ada masalah Oke mengabung kita ngomongin masalah bau motala sempat disonding ke besi tadi masanya bakal kita bergerak tari bau motalang kaya kira-kira mengapa tujuan awal mengabung ciptakan lagu bau motalang tuh emang untuk penari atau segedar yang nyiptakan baik itu kira-kira apa di tujuan awal mengabung tujuan awalnya sebenarnya untuk memotivasi generasi muda akan banyak yang pintar main kita yang pintar nyanyi tapi biasanya lagu nasional atau membanggakan lagu daerah lain oke nah jadi saya memotivasi jadi aku memotivasi yang muda-muda ini supaya mana caranya mengabung baca nyiptakan lagu ngapak udah baca oke mengabung baca itu dengan mesin pembunuhnya kan koreografernya mesin oh yang terkirapan aku yang mengatasi waktu itu jadi yang lainnya lebih harus lebih kreatif Oke jadi kan bukan cuman aku nyanyi bukan baca yang pintar bukan yang cuman yang yang mau itu yang perlu dibangkitkan itu kemauan anak-anak muda itu jangan membanggakan lagu daerah Sumatera Barat kalau kelihatannya bangga kalau ada umpamanya acara pernikahan mari memang bangganya tapi padahal bukan daerah kita jadi tidak tahu bahwa kita itu membesarkan orang lain karena aku tidak membesarkan anak sendiri mudah-mudahan setelah ini bak bermunculan anak-anak muda yang menciptakan lagu menciptakan tari yang mau mencintai seni daerah sendiri banyak khusus ya oke nanda nanda yang paling ganteng ya jangan pesen ngomong aku ngomong pergantung tadi nanti terdenggung hehehe ijim sudah mencintai maka nanda nanda kita agak nyambung dikit dengan pertanyaan pertama Bang Ju tadi ya masalah tari ini nah sekarang nanda kan pergaulannya otomatis bergaul baik itu ke koncun-kancun anda ya nah kira-kira nanda pernah tak ada dibuli masalah tari oke namanya nanda kan jantan kan bebe tapi pergaulan nanda tuh capandangan terhadap nari masih oh nari nih lelewa betino jadi karena itu nanda tuh sebenarnya kesal ngapa mereka tuh ngomong mbak itu padahal itu gender itu tuh bisa di semua uang maksudnya tuh di jantan pacak betino pacak nari itu jadi bahkan kepercayaan diri nanda tadi nanda buktikan bahwa nanda sampai ke tindak nasional narinya nandalah sering melu iben-ibben sup provinsi dengan nari tadi bahkan anda dapat duit dapat relasi jadi padahal itu tuh banyak efek positifnya dari nari itu sebenarnya tergantung mindset masing-masing tuh lah sih oke sebenarnya itu banget aku pandang lagi pandang nanda sebagai itu bagus bagus ya keren ya oke perintu masih aman perintu masih yang makan ya sudah kalau belum tadi enggak disuruh makan depan oke oke perintu tahun anda sih nggak usah diragukan lagi ya emang dia tadi dari ceritanya bahwasannya memang nari itu penari sering melohi pun segala macem itu ya Nah perintu perintu apa mana nih kalau tanggapan perintu kata-kata sekarang perintu jangan bergerak sebagai bergerak sebagai penari tapi bergerak sebagai kacau nanda kira-kira anggap itu kira-kira pandangan perintu ke nanda apa sebenarnya pandanganku terhadap nanda ya bagusnya les tarikan terus nanda orang-orang yang sangat support karena tari itu seni budaya kita dan juga melatih mental terutama untuk kita anak-anak muda kan oke itu dari hal segi nanda nah sekarang sih perintu sudah mengerjukan di dunia tari nah sekarang ada tak ada raso kecemasan perintu bahwasannya oh aku kaki dikatakan poncak yang dialami nanda tadi kira-kira sebenarnya kalau untuk kawan-kawanku alhamdulillah support kalau cuman enggak kalah diajak dia kalau mereka mensupport emang tak kalah diajak mungkin alasan mereka beda-beda agar alasnya ngapau kan tapi yo bagiku aman-aman baik aman-aman jangan sanggup Tengok melatih mental kita tadi kan hati metal iyalah iya Oke kita bakal balik lagi nih di sesi selanjutnya dan Karno jawaban dari cewek-cewek ini belum sempat terdengar tadi ya Karno yang janteng bebar terdengar ya kita bakal balik lagi setelah komersial break berikut ini diumau talong seberang lintang kita bakal balik lagi setelah komersial break berikut ini jadis bertolongan bertanam peri di tengah umum masih di program kita bisa santai jok masih bersama baju di acara kita di program kita deh masih masih dengan bintang tamu kita yang ganteng yang cantik-cantik tepuk tangan dulu biar semua ya sesuai abadu setuju sekali dengan apa pendapat berapa mereka bahwasanya dunia tari itu memang harus digalakkan lagi baik itu kira-kira ya apalagi kita bermedormi domisili di desa mengabung batikan tradisional betul berbeda dengan hal-hal mereka yang di luar sana yang nasional kebar-baratan segala macem itu ya Nah Pak Jo dan kawan-kawan sekarang berada di pondok Bobosan ya pastinya buat kawan-kawan yang pengen datang situ silahkan datang be alamatnya dimasuk sedikit di arah kantor camat betul ya di situ sebelah kanan ada pondok Bobosan yang pastinya menyediakan aneka ragam pindang nah jadi yang nah bener jadi yang makan pindang disikul sepoi-sepoi menghargai segera kelemahnya ya Oke kita masih di sesi kita tanya jawab dengan Yanti ya masih sehat Alhamdulillah Oke berarti yang hari ini orang yang pilihan nggak lo ngapain pilihan nggak lo itu ya penari yang tersisa pilihan nggak lo itu ya berarti yang terbaik ya Nanti Oke Nanti kalau ngomong masalah tari selbacem tadi sempat ditanyo masalah tantangannya sekarang ya nah simpel bayar pertanyaan banget juga dukanya apa nih kalau menjadi seorang penari tradisional tari tradisional kan dianggap terlalu apa ya terlalu cumanat kan kan karena Pak di tak terlalu terkenal kan apalagi ini kan kan anak-anak muda zaman sekarang kan banyaknya main tiktok kpop terus tuh banyaklah budaya-budaya luar di situ dukanya itu karena yang mau dikit peminat peminatnya itu yang dikitkan hati jadi harus di menjemput lagi Oh iya iya Oke ke mesi Oke mesi ah punya tak ada misalnya buah cana atau planning kedepannya untuk media tari khususnya di desa meranjatnya untuk seperti apa dibawa oleh mesi kira-kira untuk planning kedepannya kita maju ke dulu yang tari tradisional khususnya tari meranjat ini terus kemudian anak-anak muda itu mengenal kemudian setelah mereka bisa berkembang pesat ke Manobay jadi sebenarnya tarian ini bisa dibawakan ke Manobay cuman karena anak muda itu banyak mengenal tarian modern tadi jadi tarian tradisional kita lupa jadi intinya kita memperkenalkan dulu tarian kita ini kemasyarakat ya kata yang tadi tadi jadi terutama kau hawa kamu yang sekarang sekarang strategi ini strategi dari mesi apa nih kira-kira bahwasannya Anda dibawa kemana tadi strategi tari tadi strategi pecah apa apa nak bawa di media sosial aku nak langsung ke lapangan atau bermanfaatnya strategi dari mesi kita strategi yang pertama mungkin kita mengenalkan dulu Oke cara apa mengenalkan tuh dengan cara kita ke apa ke tempat yang ya selalu terbuka setelah itu baru kita ke medsos tadi media sosial Oke berarti saling dukung ya jadi ada yang dukungan dulu dari bawah banyak kemudian kita baru dikenal dari mesi tadi mungkin mungkin berkembang disitu setelah kan anak-anak sekarang banyak yang memegangkan pon jadi setelah melihat tarian tuh ini berkembang ke sini kita balik ke Mona 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 sempat ngomong sama baju bahwasannya Mona nih ini kali pertama menjalani di dunia tari kira Mona ya Nah selanjutnya apalagi selain tari Mona yang bakal Mona tergelitik lagi nih bakal didalami dari dari osak istilah kebudayaan yang ada di merajat selain dari tari semungkin sudah seni tari seni musik kan musik meranjat ini kan bagus-bagus ya Bang ya kan sudah seni tari kita tunjukkan tadi mungkin Oh setelah melihat tarian tadi bakal terdengar musiknya bagus usia ternyata bahkan anak buddha tuh bisa mendengar Oh terlihat tebas meranjat itu paca didengarkan ke masyarakat 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 luas itu jadi musik itu mempengaruhi tarian tadi sehingga kita tadi setelah adanya tarian adanya musik bisa berkembang kita juga bisa apa paca juga mengekspor diri kita itu tadi supaya sudah paca tari pasti mencetuk Oke berarti seni tarah seni ya setia setiap garam galau ya selagi dia positif ya seni musik-musik meranjat musik meranjat itu masuk pulang usap anak awas aku selesai cukup bersama Oh itu ya Oke terima kasih mona ya Oke baju termitik ini saya sih pengen tanya sama Nanda selalu ngomongin bahwasanya dia emang pribasu nari ini nanda kalau kita melihat di Amerika sana yang namanya penari jantan itu kan yang nyirai-nyirai Beyonce siapa lagi kalau ya taruh Agnes Monica segala macam itu main dancer juga kan nah kalau dari sudut pandang Nanda adut ada persamaan antara penari dan tradisional sama dancer itu dancer istilah kata-kata serewe istilah kerennya Oke Oke untuk kesamanya itu mereka itu memiliki basic kesenian di dalam diri jadi mereka itu bisa mengatur postur tubuh mereka mimpi wajah mereka dan itu sama tradisional maupun modern dia menggunakan anggota tubuh kita karena tari itu kan suatu keindahan yang berasal dari tubuh kita dan bisa dinikmati oleh masyarakat luar jadi kalau kesamanya itu mengeksplor juga ketubuh dan juga tari itu kan juga bukan hanya untuk menikmati keindahannya saja kita bisa sehat mungkin dari dari tari jadi banyak sih sebenarnya positif ada feedbacknya dari tari itu oke kalau ngomong masalah dancer tadi maju kan ngomongin masalah dancer sama penari tradisional betul kira-betul kira-betul ya namanya dan seramu tradisional tuh apa nanti sih kalimatnya beda ya tapi kalau untuk uji nanda tadi geraknya samogalo ya sebelumnya samogalo betul kira-betul kira-betul ya balik lagi nih perindu nih kita serangan untuk perindu perindu setuju tak ada tanggapan bahwa senyum yang namanya penari tradisional tuh lebih kampungan ketimbang dan setuju tak ada tanggapan itu atau salah bagi perindu terbagi usaha aja oke kalau benar-benar tadi keindahan tubuh kita ada orang itu sebenarnya sama saja sebenarnya oke sama saja artinya ya sama dan selamanya itu sama oke oke balik mabuk udah ya perindu udah ya oke mabuk kalau nanya masalah dan sesama penari tapi kita ngomong masalah lagu walaupun SD nya pernah nari juga oh pernah nari juga tapi dengar kabar ah dulu mah abu tuh pernah ada sanggar pernah benar termasuk ini benar termasuk Sinsapa Messi yang ini yang kota sanggar pelitau sanggar pelitau benar waktunya di tari juga fokusnya iya tari dan indar lagu meranjat oke dan Messi salah satu yang pertama anggotanya sesuai teman tari jadi masuk korea kosa bulan Messi aku dengarakan dia kan sebelum membuat sebuah koreografi itu harus tahu apa itu akhirnya cerita dari sebuah lagu itu oke sudah dijabarkan baru di ini kan kegerakan oke apa itu masih masuk korea itu mau interpretasi prestasi kan ya nah itu ya itu benar ya nah artinya artinya berarti selagi akan harus ambuh betul dengan sesuai aduh itu kita bedanya yang tadi modern yang tadi modern kan lebih apa namanya utama kan gerakan semangat dan apa kelincaan dan apa macam kenampilan ini ya numpah banyak Agnez Monica dulu ya tapi beda lah betul lah betul lah kalau ini tadi dari sana itu lebih membawa pesan dan cerita oke jadi apa yang diceritakan dalam lagu itu itulah di ini kan dituangkan ke dalam tarian baik dan ini perlu diketahui Mona ini juga sebagai seorang pendidik dan Messi juga seorang pendidik pendidik karena itu saya menitipkan oh saya kan atau kalau pertama tadi iya iya nih oh tadi diceritakan seorang guru oh jadi kan di mereka diharapkan pada mereka nih maka pun memotivasi orang tua daripada murid itu supaya mengadakan anaknya untuk mencintai iya apa kecunian tradisional kemudian untuk untuk yang di rumah juga anak-anak muda yang pintar main gitar yang pintar nyanyi sekarang mulai membangkitkan semangat untuk menciptakan lagu-lagu daerah oke oke kalau ngabut kalau kemampu ini terbatas terbatas tapi rasa ingin ada kontribusi untuk desa untuk pacar begitar begitu gitu kayak gitar ya iya iya di anaknya juga dikit oke gitar dikit baik untuk mungkin ada kontribusi untuk desa kita siap siap untuk mengangkat nama desa merenjat sih baik yang di dua baikpun yang di tantau juga untuk penyandalan desa oke dan kita masih di program kita bergisah santai juga yang pasti masih juga di Pondobobosan jadi sekali lagi kita ingatkan buat kalian yang nonton kami dimana pun berada silahkan mampir di Pondobobosan ada pindang patin segala macam lah pokoknya ada bekasem ya pokoknya tempatnya juga rumah sepoj-sepoj dijamin murah yang cinggaknya dah ya dan kita bakal balik lagi sesi lagi sesi yang terakhir masih di program kita bergisah santai juga bersama di program kita bergisah santai juga harusnya kalau kamu ngomong bergisah kamu ngomong santai juga biar biar seru ya masih di program kita bergisah santai juga itu masuk lagi buku banget juga disemani ya lupan oke Nanda tadi sudah dipertajam pertanyaan apa jawaban dari Nanda itu ya tentang didiatari ya nah sekarang Nanda harapan Nanda sebagai putra asli dari meranjat apa nih kepada kaum sumuran Nanda oke untuk harapan Nanda kepada kanco-kanco kanco-kanco Nanda kita tuh pentingian untuk mengetahui kebudayaan yang ada di di kampung kita terhususnya oke karena ya yang apa yang Nanda omongi tadi kalau bukan kita siapa lagi umur urang-urang karena menurut Nanda tuh tradisi kesenian tuh makin lama makin tertutup dengan adanya modernisasi ini jadi apa usaha kita dan apa harapan Nanda tuh kita tuh berusaha bersama-sama saring merangkul untuk menyukses untuk melestarikan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dan untuk kanco-kanco ku nak jantan nak betino pokoknya kita sama-sama lestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia kalau bukan kita siapa lagi ya betul kalau tak baik hari kapan lagi ya benar all in bang Joe balik ke perindu kalau Nanda tadi ngomongin masalah harapan dia ke kawan-kawan dia sekarang ya sekarang perindu ada tak ada untuk nari ini apa sih pro kontra dari keluarga perindu ada tak ada oh yang tak suju kalau kau menang mencari dia lah kalau itu pro kontranya sebenarnya pro semua soalnya warga itu warga ku itu sebenarnya keluarga seni juga sebenarnya iya keluarga seni juga jadi kalau kontranya itu sama sekali tidak ada kecuali gulat ya gulat justru mereka menjau harapan juga bang Joe oke menjau harapan untuk kalau paca kalau paca atau mereka jangan sekitar kalian apa anak-anak SD SMP dan SMA bila perlu dibikin school untuk school untuk nari tradisional gitu harapan keduanya kalau paca cepat-cepat dibuat lomba lomba tari daerah agar biar memperkenalkan tari daerah kita khusus meranjat dulu kalau sudah khusus meranjat baru kabupaten walaupun provinsi oke itu aku tahan lagi makabu ini kan kita tutup ini tak habis jadi kita tutup juga makabu awal mula kisah dari sebenarnya ini makabu itu khusus berkisah sama bangari dan manam tapi sedikit jangan dibocor sedikit apa sih benang birunya apa nih lagu dari Bomo Talang ini menceritakan apa menceritakan Bomo Talang ini menceritakan tentang pertanian masyarakat pertanian pertanian yang ada di meranjat kalau zaman dulu kan ada dua macam jenis pertanian ada yang di sawah di lahan pasang surut ada yang di daratan tapi masih di daerah pesisir lebah itu namanya Bomo Talang dan cara menanamnya itu memang berbeda artinya yang di Mahabu tadi yang di datang kering tadi yang setelah itu setelah 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 jadi dengan ini kan berarti masyarakat yang di luar yang mungkin jarang pulang ke meranjat jarang balik ke meranjat itu tahu dulu zaman dulu ada umur talang itu aku pernah ngalamin waktu kecil itu melihat kegiatan itu makanya itu akhirnya kemarin yang dilewat di lebah itu ingat dulu ada umur talang diusang rimau jadi persalahan kita tuangkan di dalam lagu dasar aja bang J yang gak pekuk ini itu tahun 7 bulan mulai hilang terutama pemerintah desa barangkali bisa tapi sekarang dia Amin Ali diambil Ali fungsi jadi kebun karet gak naruh lagi sekarang ya gak pacar lagi bahasa Jerman gak cucuk lagi oke selikit lagi penasar lagi ulang oke mana mana apa oke kalau kalau kita apa ada si nanda nanda yang pintar si 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 yang pintar tarola mereka legend lah kira-kira walaupun kecil tapi juga legend ada ada gambaran si Mona ini pas satu saat pengen menciptakan tari nih ada rencana pencana pencana aduh karena kan ini kan aku juga baru belajar bang jo jadi sudah belajar itu kan ingin menciptakan ingin menciptakan jadi setelah belajar ingin menciptakan dan ingin membuat berarti sudah aku belajar tadi aku pacar tahu budak-budak ikutlah tarian yang aku pelajar itu ikutlah tarian yang aku lakukan yang gerakan itu terus sudah aku menciptakan budak-budak paca wajar di pulau dengan budak itu jadi kan budak-budak anak-anak siswa-siswa di sekolah itu kan paca terus di sekolah kami itu juga ada eskul sanggar kari yang sudah digarap di sekolah jadi kan anak-anak itu tertarik untuk nari-nari terus juga di sekolah itu sudah ada yang tari tepak itu sudah di tepak raja itu sudah ditarikan di tidur kemarin sudah 100 siswa jadi di sekolah kami mengambil 100 siswa untuk nari di okat tidur kemarin oke bianti bianti kita tanya sama dengan sinanda harapannya untuk mereka-mereka dari yang ada di peranjat harapannya semoga anak-anak muda terpannya bisa membangkitkan semangat untuk terjun ke dunia hari ini khususnya tradi tradisional besi besi setelah tadi strategi udah mt besi bakal strategi melalui medsos dan termini ke lapangan langsung sekarang ada apa lagi di besi tentang dunia karya yang ada di berajat khusus ini nah jadi terutama kita kembangkan tarian kita intinya jadi kita harus mengenal kita kenalkan ke masyarakat luar terutamanya kalau sudah di masyarakat meranjat terkenal pasti di luar harus terkenal oke jadi harapannya kita maju ke meranjat agar selalu dikenang sampai kemana itu artinya yang mencintai itu harus terutama yang ayu di mamang yang ada di jauh yang dirantau sana mereka kan pastinya tak tahu jadi setelah tak mereka jadi kangen di kampung halaman dulu jadi kalau balik banyak kangen aku pengen merasakan adian meranjat oke pasti macam mengobati kerinduan bagi-bagi mereka orang jauh di sana terakhir singkat dan padat satu-satu ditanya lagi di flashback kembali tapi sebelumnya ada sedikit bocoran untuk penelitian studio 703 dimana pun anda berada kenapa bangju studio 703 ini menghadirkan limau limau orang penari karena kita insya Allah bakal projek bau muat talang jadi mereka yang bakal jadi penarinya karena hari ini segajo penari jantannya kita rahasiakan dulu ya karena entah siapa siapa tahu dari artis siapa tahu dari siapa kita sembunyikan dulu itu ya oke nah siapa tahu siapa tahu di ngeraisi star dulu kita oke nah terakhir nih dari perindu dulu oke perindu kita nih sekarang pesan pesan udah tadi kan pesan untuk masyarakatnya udah seluruh macam nah sekarang perindu ngomeli masalah tari itu singkat dan padat tentang tari apa di benak perindu sama sama kalau pertanyaannya singkat padat dan jelas tentang tari itu apa di benak perindu budaya oke budaya satu kata budaya oke harus sama-sama kalau yang cinta seni cintailah seni sedalam jantan betina sama aja ya pokoknya kita ijajakan aja ibu Mona silahkan kalau dari aku gestur tubuh gestur tubuh oke berasa bermakna bermakna oke bu Ngesi tari itu sebenarnya gerak indah oke gerak indah gerak indah sedar hampir sama ya sama aja ini terhintai berarti ya ya terlalu tadi senior ya satu aku sama sama oke dan perpisahan itu di benak-benak berado sekali lagi kami informasikan kami sekarang berado di pohon-pobosan jadi buat kalian yang pengen makan pintang silahkan datang ke Sikoyo langsung dijamin murah dan lemah ini yang mantap pokoknya murah pacat di jajakan aja ya oke terima kasih perindu selesai selalu dan ketemu di next project ya untuk penari bom motalang ya dan kalau bangju pribadi sih yakin gak lo ke mereka yang mau limu ini mulah bu ya tepuk tangan dulu tetap tetap kalian banggakan orang melanjat dan tetap lah jadi diri kalian ya karena bangju yakin karena kalian itu petanggu ya oke nanda semoga sukses selalu dan bangju pribadi berharap nanda suatu saat menjadi apa sih bunga bu ikon nah jadi ikon yang ada di desa merajat di dunia tari ya siapa tau mau ciptakan tari-tari baru ya siapa tau dari nanda ya oke terima kasih lagunya yang bagus sekali yang sudah direkam ya dan insyaallah bakal kerjasama dengan berumah dari proses pendiru klip ya insyaallah bakal digarap ya terima kasih monah terus selalu semoga tak gentar untuk narinya ya walaupun baru uji penerbadi ya ya untuk juga terima kasih sudah hadir semoga tak gentar juga jadi pendari profesional nanda ya seputar pacat niat gitu ya gampang uji nanda kamu ngari aku bawa ayam hitam terima kasih terima kasih ya semoga inspirasi kali berdua dan menjadi ikon dari desa merayat itu terima kasih sekali lagi terima kasih juga perbisa dimanapun ada berada ya pastinya jangan lupa untuk selalu kepein media sosial dimanapun ada di tiktok di rstudy 703 meranjat di youtube di 703 meranjat dan facebook di 703 meranjat ya pastinya bakal ada mereka mereka di project video klip bawang motalang ya terima kasih ketangkan dulu sebelum kita pamit ya akhir kata bang Jaya yang bertugas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati